Intro Dengan penuh antusias, puluhan siswa teman kanak-kanak Kaliwungu ini mengikuti festival Pitu Turan Kendal, Jawa Tengah. Menggunakan cat air, anak-anak dengan tekun berkreasi melukis di atas payung kertas berukuran kecil. Kegiatan yang digelar sejumlah komunitas ini sebagai upaya mengenalkan kembali seni lukis payung kertas yang menjadi ciri khas masyarakat Kaliwungu. Melukis payung merupakan sarana melatih anak-anak berkreasi, sembari mengasah motorik serta berkesenian sejak dini. Anak-anak diberi kebebasan menuangkan ide gambar sesuai imajinasi masing-masing meskipun payung kertas identik bergambar bunga. Ada anak yang melukis bunga, pemandangan, hingga coretan berwarna-warni. Dengan, dia belajar lukis payung dari mana, Dek? Dari ibu. Senang gak lukis payung ini, Dek? Sering lukis payung ini udah ya? Sering ya? Belum serang. Dalam festival pituturan kendal di Kaliwungu ini juga ditampilkan permainan tradisional, workshop pembuatan batik, serta bazar UMKM yang diikuti warga sekitar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, INews, melaporkan. Halo, Sobat Makan. Kali ini kembali lagi di Foodigram sama saya, Amri Narida. Nah, Sobat Makan, ini lagi panas banget ya. Kayaknya enaknya kita coba minum yang seger-seger. Nah, kebetulan di belakang saya ini lagi ada kiosk yang jual minuman seger khas kota Pontianak. Penasaran? Saya juga penasaran. Jadi yuk kita langsung, let's go! Halo, Ko Siang. Ko Wendy, ini aku lihat rame banget nih jam segini. Kalau boleh tahu, buat apa sih sebenarnya ko Wendy tuh hari ini? Yang viral ini, menu saya yang namanya cehuntiaw. Oke, itu apa tuh, ko? Isinya apa, ko? Cehuntiaw itu makanan dessert sebenarnya kayak es kampur dari Pontianak. Jadi itu isinya tuh dia ada berbagai kondimen, gurih enak deh pokoknya. Oke, kalau gitu aku mau pesen nih ya Sobat Makan, aku mau pesen tadi cehuntiawnya satu. Terus makanannya ada capo kue sama coipan. Sama yang aku denger di sini ada es on kit kiambo kayak si. Tunggu ya, kalau kayak si. Nah, Sobat Makan, ini tadi kita udah antri cukup lama. Karena yang beli tuh ternyata banyak banget, akhirnya pesenan saya datang. Segar banget. Kuahnya ini jadi santan. Lalu dikasih gula merah. Ini memang ketika dikunyah. Yang bikin beda adalah karena ada kacang merahnya. Jadi ada tekstur kacang merahnya. Bongkonya. Kita coba ya di sebelah Ramadan. Teksturnya kenyal. Ini sama sekali gak terlalu manis. Tepung beras yang dicampur dengan bumbu. Selanjutnya adalah daun kucai. Ini kenyal. Terus tepung beras. Ini ada rasa kucainya. Karena yang aku makan tadi kayaknya emang yang warnanya hijau. Daun kucai kan sebenarnya gak banyak orang yang suka ya. Aku suka sih. Ternyata coi pani yang ini sama coi pani yang isinya bengkuang itu punya rasa yang beda. Kalau misalnya bengkuang, dia dominan manis. Kalau yang kucai, dia lebih dominan ke gurih. Tapi untuk tekstur luarnya tetap sama yakni kenyal. Saatnya saya mencoba minuman yang satunya lagi yakni adalah Esong Kit Yang Boy. Ini seger dan rasanya agak unik. Ini aku bisa ngerasain agak asam dikit, terus manis dikit. Dan manisnya itu bukan cuma manis jeruk. Buat sobat makan yang tertarik, saya langsung datang aja ke kiosk ini. Yang lokasinya ada di daerah krendang Jakarta Barat. Saya Amri Narida dengan guru kamera Ari Setiawan dan juga Laksana. Sampai jumpa. Detik-detik amruknya rumah tiga lantai di kampung Cilisung, desa Sukamenak, Kecamatan Warga Hayu, Kabupaten Bandung terekam kamera warga. Warga sekitar yang menyaksikan langsung runtuhnya bangunan sempat panik. Bahkan debu dari reruntuhan menyelimuti sejumlah warga yang berada di sekitar rumah. Menurut warga, tanda-tanda rumah akan ambruk sudah diketahui karena terdapat retakan di beberapa bagian bangunan. Bu, sebelumnya sempat ada letupan ataupun kerkek-kerkek gitu gak? Ada, itunya cakera yang ditunya langsung... Sampai kedengar bu? Sampai kedengar tarik gitu. Jadi yang ditunya langsung keluar. Ini tuh rumah atau apa bu? Rumah. Atau warung? Rumah sama bawahnya warung. Sementara itu petugas damkar Kabupaten Bandung langsung mengevakuasi puing-puing bangunan yang rata dengan tanah. Amruknya rumah diduga akibat beton penyangga ceker ayam tidak kuat menahan beban bangunan. Posisi rumah ini dengan tiga tingkat dan dugaan penyebarnya sendiri kemungkinan dikonstruksi rumahnya. Meski tak ada korban jiwa akibat runtuhnya rumah, pemilik menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Halo selamat siang pemirsa. Buletin iNews yang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Atania, inilah Buletin iNews yang seleganya. Pemirsa kita awal informasi hari ini tersandung kasus dugaan pemeran video syur anak artis David Naib bersama sang ayah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Tidak banyak bicara pemirsa David Naib bersama anaknya hanya bungkam saat dicecar beberapa pertanyaan oleh Awak Media. Didampingi ayahnya David Naib, anak terduga pemeran video syur yang sebelumnya viral di media sosial keluar dari ruangan penyidik Subditsiber di Treskrimsus, Polda Metro Jaya pada selasa sore. Terlihat anak David Naib berinisial AD mengenakan baju berwarna hijau dengan topi berwarna putih dan juga masker berwarna hitam. Tak banyak bicara, artis David Naib dan juga anaknya tetap berlalu saat ditanyai perihal pemeriksaan oleh Awak Media dan langsung meninggalkan Polda Metro Jaya menggunakan mobilnya. Sebelumnya penyidik Subditsiber di Treskrimsus, Polda Metro Jaya menjatuhalkan pemeriksaan terhadap anak artis David Naib berinisial AD sebagai saksi terkait video syur yang diduga mirip dirinya. Hingga saat ini penyidik telah menangkap dua orang tersangka yang menyebarkan video syur tersebut hingga ramai di media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, AINews melaporkan. Pemirsa pemakaman anak batita berusia 1,5 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya akibat diinjak dan juga dibanting di warnai isak tangis keluarga. Ayah korban yang merupakan tahanan polisi turut dihadirkan melepas kepergian sang buah hati untuk terakhir kali. Proses pemakaman bocah malang berinisial AK yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri, berinisial YN, diwarnai isak tangis keluarga. AK yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya sendiri dengan cara tragis diinjak dan dibanting. Peristiwa naas tersebut diketahui terjadi di rumahnya di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok namun nyawanya tak tertolong. Ayah korban yang merupakan tahanan rutan Polres Depok diperbolehkan datang melihat jasad anaknya terakhir kali dengan pengawalan ketat kepolisian. Paman korban mengatakan kejadian as ini dibicu depresi berat sang ibu pasca penangkapan suaminya. Kalau ibu ini sebelumnya sudah ada diwayat tangguan. Nah, tiap bulan memang dia harus tubuh sobat. Di saat pada waktu ada suaminya, memang suaminya rutin. Tiap bulan harus sobat. Istrinya, ya setelah suaminya di Polres, ya stop. Sementara itu saat ini YN, ibu kandung korban, sudah diamankan dan diperiksa oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, AINews melaporkan. Pemirsa anak 9 tahun yang nekat membawa kabur mobil tetangganya hingga menabrak sejumlah kendaraan di Kemang, Jakarta Selatan, terinspirasi dari game online. Saat ini pemirsa anak tersebut masih dalam pengawasan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Selatan. Rumah anak 9 tahun yang nekat membawa kabur mobil tetangganya hingga menabrak sejumlah kendaraan tampak sepi dan tidak ada aktivitas. Saat ini anak tersebut masih dalam pengawasan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Selatan. Sementara itu polisi menyebut sudah empat saksi diperiksa, mulai orang tua anak, petugas keamanan perumahan, artis tempat dan saksi yang melakukan pengejaran. Berdasarkan pemeriksaan, anak tersebut nekat membawa mobil karena terinspirasi game online. Dari keterangan orang tuanya, sang anak tidak bisa mengembudikan mobil. Untuk sementara ini sudah kita tanyakan dengan anaknya maupun kedua orang tuanya tidak disuruh. Tapi dia memasuki mobil, lanjut langsung di bawah kendaraannya. Dia terobsesi oleh internet. Jadi dia biasanya dia belajar di internet. Jadi dia game dari internet. Sebelumnya kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan di jalan kemang raya membuat heboh masyarakat. Diketahui pengembudi mobil merupakan seorang anak kecil. Anak tersebut mengendari mobil sejauh 3 km dan menabrak 3 sepeda motor serta 1 unit mobil. Dari Jakarta Selatan, Helmy Sanjangbati, AYUS melaporkan. Pemirsa 4 orang tewas setelah mobil yang ditumpanginya masuk ke jurang sedalam 250 meter di jalur Bawang Dieng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Empat korban yang masih merupakan satu keluarga tersebut tewas usai menghadiri acara tasakuran kelahiran kerabat mereka. Mobil SUV yang terjun ke jurang sedalam 250 meter di Desa Deles, Kecamatan Bawang, Batang, Jawa Tengah masih belum dievakuasi. Selain kondisi jurang yang sangat dalam, medan yang serjal juga menjadi penghambat. Sementara 4 tonang penumpangnya yang tewas di lokasi kejadian telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Menurut saksi, mobil ini melaju dari arah Dieng ke Batang. Warga yang mengetahui kecelakaan tersebut langsung melakukan pertolongan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena sulitnya medan. Identitas para korban adalah ST, 52 tahun, dan RI, 50 tahun, keduanya warga Koja, Jakarta Utara. Nyonya M, 59 tahun, warga Celinsing, Jakarta Utara. Nyonya AK, 49 tahun, warga Kebon Jeruk, Jakarta. Dugaan sementara penyebab kecelakaan rem mengalami malfungsi atau sopir kendaraan tidak menguasi medan. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suriyono Soekarno, ANYUS melaporkan. Pemirsa permintaan jasa rental mobil di kota Balikpapan, Kalimantan Timur meningkat drastis jelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, IKN. Meluncakan permintaan berdampak pada meroketnya harga sewa mobil hingga 100 persen. Jelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN membuat pengusaha jasa rental mobil di Balikpapan mendadak ketiban rejeki. Diperkirakan seluruh unit mobil rental yang tersedia sudah terpesan 100 persen. Tingginya permintaan jasa rental mobil di kota Balikpapan sudah terjadi sejak akhir bulan Juli 2024 lalu. Tak pelak tingginya permintaan berdampak pada meroketnya harga sewa mobil hingga 100 persen dibanding hari biasanya. Sementara pemesan rental mobil berasal dari berbagai kalangan, yakni Sekretariat Presiden, Lembaga Kementerian, dan pihak swasta. Kebutuhan unit sangat pesat ya, apalagi karena sekarang menjelang acara 17 Agustusan, unit-unit kami itu rata-rata dari total unit 90 persen sudah terboking semua untuk acara 17 Agustusan. Seiring pelajaknya permintaan, para pengusaha jasa rental mobil di kota Balikpapan bisa meraum omset hingga ratusan juta rupiah per hari. Dari Balikpapan, Kelimatan Timur, Mukmin Aziz, AY News melaporkan. Pemirsa seorang ibu rupa tangga di Kabupaten Katingan, Kalimatan Tengah ditangkap polisi karena diduga mengendarkan narkoba jenis sabu. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, pemirsa aparat Satpo PP mengamankan tiga orang pembersih kaca mobil yang kerap memaksa meminta uang ke sejumlah pengendara. Aparat Polres Katingan mengerebak sebuah warung di Jalan Baun Bango, Desa Hampalit, Karengpangi, Kalimatan Tengah karena diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Dari lokasi, polisi mengamankan seorang ibu rumah tangga serta 19 paket sabu, uang tunai, serta sejumlah ponsel. Bersama barang bukti, IRT pengirian narkoba ini kemudian dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan. Di Kabupaten Kota Waringin Barat, seorang ibu muda di Kelurahan Pangkut, Kecamatan IRT Utara, ditangkap usai membunuh suaminya sendiri. Dari hasil penyelidikan, tindakan sadis dilakukan tersangka, lantar-lantar terima dituduh suaminya berselingkuh. Atas perbuatannya tersangka terancam pidana ancaman hukuman mati atau penjara sumur hidup, subsidir hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Tiga pemuda yang kerap mangkal di kawasan lampu merah, Simpang Semplak Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat, diamankan aparat Satpo PP. Tindakan pengamanan dilakukan lantaran ketiga pemuda kerap memaksa meminta uang ke pengendara dengan modus sebagai pembersih kaca mobil. Untuk memberikan efek jerak, ketiga pemuda diberi hukuman push-up dan meminta maaf kepada pengendara mobil. Pemirsa Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tol MBZ. Sementara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pemirsa warga dihebohkan dengan beredarnya video amatir seorang warga yang meninggal dunia terpaksa ditandu lantaran usaha keluarga almarhum untuk meminjam mobil ambulansi agar desa ditolak oleh pemerintah desa setempat. Kejaksaan Agung menetapkan satu orang tersangka baru yang di Donopartowo selaku kuasa kerjasama operasi atau KSO Waskita Aset dalam dugaan kasus korupsi tol Jakarta Sikapek 2, Ruasi Kunir sampai ke Ruang Barat. Penetapan tersangka DP dilakukan rusai penyidik melakukan pendalaman fakta di persidangan kasus tol MBZ. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, DP dilakukan penahanan selama 20 hari di rutan Selembak Kejagung. Warga dihebohkan dengan rekaman video amatir yang memperlihatkan puluhan warga saat bergotong royong memikul jenazah dari desa Marmoyo Kabuh menuju rumah duka di desa Jipurapa, Pelandaan, Kabupaten Jombang. Jenazah terpaksa dibawa dengan tandu secara bergantian melintasi jalan desa dan hutan sejauh 3 km karena pihak keluarga tidak mendapat pinjaman mobil ambulansi dari pemerintah desa Jipurapa. Seorang wanita terjatuh dari sepeda motornya saat berusaha menghindari rajah lalu lintas yang digelar oleh anggota Satu Latas Polresta Padang di daerah Pampangan, Kecampatan Lubang, Kota Padang. Warga mengira korban terjatuh karena ditendang dan disenempet polisi sehingga mengamuk dan berusaha menghakimi dua petugas saat latas suami sedang melakukan patroli. Tak hanya itu, puluhan warga juga melakukan aksi blokade jalan raya sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Pemirsa kita ke informasi kuliner, apakah Anda penyuka hidangan laut? Jika iya, Anda harus mencicipi menu unik di pesisir pantai selatan Gunung Kidu yakni usal kemagi. Menu usal bumbu kemagi memiliki cita rasa yang khas yakni pedas dan juga asam. Pusal Sejenis keong laut yang menjadi bahan utama menu andalan salah satu kedai makan di kawasan pesisir Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta yang di usal kemangi. Proses pengolahan usal kemangi cukup sederhana. Pusal yang telah dikeluarkan dari cangkangnya dipotong dadu. Lalu siapkan bumbu-bumbu seperti kemangi, jeruk nipis, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Tumis bawang bombay bersama bumbu yang dihaluskan hingga wangi, lalu masukkan usal. Aduk rata hingga bumbu meresap, lalu masukkan daun kemangi hingga layu dan matang. Untuk menghimbangi kadar kolesterol dari kuliner usal kemangi, pengunjung bisa menikmati minuman wadang mengkudu. Pusalnya ini langsung diambil dari laut Gunung Kidul. Jadi kayak menambah daya tarik untuk kita menikmati, terus dihidangkan di tepi pantai sini. Menikmati usal kemangi dan wadang mengkudu, makin syahdu ditemani pemandangan indah pesisir pantai selatan Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, daerah Hesimewa, Yogyakarta, Taufik Kudino Cahyanto, AINews melaporkan. Sambut hari kemerdekaan, puluhan kuda beradu cepat di lintasan Pacu, Pancoran, Bondowoso. Informasinya saat lagi di Blotin AINews ya. Pemirsa Anda kembali di Blotin AINews siang bersama saya Yas Binatania. Pemirsa uji coba makan bergisi gratis hari ini masih berlangsung di sejumlah sekolah di kota Tanggang Banten. Hari ini sebanyak 15 sekolah SD dan juga SMP dilibatkan dalam uji coba makan bergisi gratis. Berikut laporan Henry Aprila langsung dari SDN Sukasari 4 dan 5. Pemirsa informasi terkait adanya program yang dijanjikan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka. Pada program makan bergisi gratis ini akan dilaksanakan di beberapa atau sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yakni di wilayah SDN Sukasari 4 dan juga 5 yang juga akan melaksanakan program uji coba makan bergisi gratis. Tentunya pada program makan bergisi gratis ini sendiri akan dibagikan per anaknya sebanyak 15.000 rupiah yang akan mendapatkan satu fatak makanan dan juga susu. Dan tentunya pada program ini sendiri juga nantinya akan dikunjungi langsung oleh Mendagri dan juga PJ Gubernur Banten dan juga PJ Wali Kota Tanggerang. Uji coba program makan bergisi gratis ini sendiri dilaksanakan selama 5 hari pada tanggal 5 hingga 9 Agustus 2024. Dari Kota Tanggerang, Henry Avrilah dengan juga kamera Rizky Solahuddin. AI News melaporkan. Pemirsa puluhan kuda dari sejumlah daerah di Jawa Timur beradu cepat di lintasan Pacu Pancoran Kabupaten Bondowoso. Laga dalam rangka menyebut hari keberdekaan ini juga untuk mencari bibit atlet yang akan disiapkan dalam ajang pekan olahraga provinsi mendatang. Begitu gerbang start dibuka, kuda-kuda ini melesat untuk menjadi yang tercepat. Para joki memacu dan mengendalikan kudanya untuk mencapai garis finish. Kemerihan pacuan kuda ini berlangsung di lapangan Pacu Pancoran Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Terdapat 63 ekor kuda dari berbagai kota di Jawa Timur ikut meramaikan pacuan untuk memperbutkan piala, piagam, dan uang. Selain berlomba, pacuan juga digelar untuk mencari bibit atlet pada pekan olahraga provinsi mendatang. Atlet muda nantinya akan diberikan pembinaan dan latihan oleh para pelatih. Di latihan fisik, perawatan dari fisik, satu minggu tiga kali maksimal dari pola makan gitu. Pacuan kuda Bondowoso terbagi menjadi 12 kelas dan seorang joki bisa menunggangi kuda lebih dari satu. Sebelum pacuan digelar, selama satu bulan kuda dipersiapkan dengan diberi makanan bernutrisi agar stamina dapat maksimal. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amiro Ahmad, Ayus melaporkan. Ya pemirsa informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Saya SMA Tania beserta krim bertugas pamit undur diri. Selamat beraktifitas, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!